Pertanyaan tentang sholat jamaah bagi laki-laki diutamakan di masjid Akan tetapi cuma berdua dengan anak sendiri, tidak ada yang batang Adhan sendiri, ikomah si anak Apakah nilainya juga 27 derajat? Nah kalau dikerjakan dengan niklas, insyaallah 27 derajat Kalau saat ini baru berdua, bapak dan anaknya bagi-bagi tugas Anaknya Adhan, ikomah, bapaknya imam Anaknya jadi makmumnya Nanti kalau orang-orang pada tahu, kalau di masjid itu didirikan jamaah Insyaallah akan mengikuti Paling tidak tetap ada yang terpanggil hatinya Karena biar bagaimanapun, fitroh keimanan, fitroh ketakwaan Itu cinta, sholat berjamaah di masjid Karena tahu, biar bagaimanapun sholat jamaah di masjid itu banyak keutamaannya Nabi kita bersabda Sholatul rajuli fil jamaati Tudha'afu ala sholatihi fi baytihi wa fisukihi khomsan wa ishrina di'fan Solatnya seseorang dengan berjamaah di masjid Itu pahalanya dilipat gandakan 25 kali daripada sholat di rumah atau di pasar Ini baru berjalan di masjid Itu sudah dilipat gandakan 25 derajat Belum lagi nanti sholat jamaah didirikan Dalam hadis, nabi kita juga bersabda Sholat berjamaah itu dilipat gandakan 27 kali Daripada sholat sendirian Andai kata Orang yang ngaku Islam ini tahu Keutamaan dan kebaikan sholat berjamaah di masjid Apapun akan dia lakukan Untuk bisa datang ke masjid Andai kata manusia itu mengetahui Kebaikan dibalik seruan adhan Dan kebaikan dibalik soft yang pertama Kemudian dia tidak mendapatkan kebaikan itu Kecuali dengan berundi Lastahamu Ini saya mereka akan berundi Walau ya'lamu nama fit tahjir Lastabaku ilaihi Dan jika mereka mengetahui kebaikan Dibalik datang pertama pada sholat zuhur Ini saya mereka akan berlomba Walau ya'lamu nama fil adamati Was subahi la'atau huma walau habwan Jika mereka mengetahui kebaikan Sholat jamaah di masjid pada waktu isyak dan subuh Ini saya mereka akan mendatanginya Walau dengan merangkak Tapi biasanya banyak orang yang ngaku islam Mendapatkan janji-janji dari rasulullah seperti ini Tidak tertarik Tidak tertarik Nabi kita mengatakan Jika salah seorang berwudu Kemudian Fayuh sinul wudu'a Memperbagus wudunya Sumakha raja ilal masjid Kemudian sesudah itu pergi ke masjid La yukhrijuhu illa sholat Tidak ada penyebab Yang Menggerakkan dirinya Untuk datang ke masjid Kecuali untuk sholat Janji dari Nabi Lam yaktu khotwatan Illa rufi'at lahubiha darajah Satu langkah kakinya Itu akan mengangkat derajatnya Di sisi Allah Wahut ta'an hubiha khoti'ah Satu langkah kakinya yang lain Akan menghapus kesalahannya Jika dia telah menunaikan sholat Jamaah di masjid Selama dia berada di situ Dan selama belum batal Malaikat senantiasa berdoa untuknya Allahumma salli'alaihi Allahummarhamhu Ya Allah berilah berkah kepadanya Ya Allah berilah rahmat kepadanya Dan tidaklah seseorang diantara kalian Senantiasa Seseorang diantara kalian Senantiasa dinilai sholat Selama dia menunggu Waktu-waktu sholat berikutnya Dan selama belum batal Banyak kebaikan Kebaikan yang nabi kita janjikan Kebaikan dunia Kebaikan akhirat Di balik sholat jamaah di masjid Namun tidak sedikit Orang yang ngaku beragama Islam Tidak tertarik Namun jika diiming-imingi Dengan keuntungan duniawi Hampir semuanya Bahkan mungkin semuanya Tertarik Misalkan dijanjikan Sehari lima waktu Hei Fulan Kamu sehari lima waktu ya Datang ke rumahku Nanti di rumahku Aku beri uang Nanti datang Nanti datang Jam 4 kurang seperempat Waktu pagi Datang setengah 12 Lebih sedikit Datang setengah 3 Lebih sedikit Kemudian setengah 6 Kemudian jam 7 kurang seperempat Lima waktu Datang ke rumahku Nanti aku beri uang Kira-kira Yang dilakukan oleh manusia apa Berusaha untuk datang Karena ada iming-iming uang Namun jika diiming-imingi oleh Allah Oleh Rasulullah Kebaikan dunia akhirat Dengan mendatangi Sholat berjamaah Di rumah Allah Banyak yang tidak Kepengen Banyak yang tidak Kepengen Nah tentu Kita sebagai orang Islam Mari kalau memang Tidak ada udur Semaksimalnya Kita datangi Sholat-sholat Jamaah di masjid Untuk mendapatkan Kebaikan dunia Dan akhirat Kalau kebaikan dunia ini Hanya sementara Pasti akan selesai Namun keuntungan di akhirat Itulah yang abadi Dan selama-lamanya Maka kejar Raihlah akhiratmu Utamakan akhirat Jangan utamakan dunia Kalau fokus utamanya Dunia tertipu Lagi asik-asiknya Ngejar dunia Tiba-tiba mati Selesai sudah Urusan dunia Yang ada tinggal Urusan akhirat Yang kekal abadi Ya Yang hari ini Masih malas-malasan Untuk datang Sholat-sholat Jamaah ke masjid Maka berubah Mumpung Nyawa masih Dikandung Badan Perubahan itu Tidak mungkin Terjadi Secara Tiba-tiba Yang bisa Melakukan perubahan Ya diri kita sendiri Doa saja Tidak cukup Bapak-bapak Ya Allah Mudahkanlah hamba Untuk sholat-sholat Jamaah di masjid Tapi Tidak pernah Melangkahkan kaki Kesana Ya tidak bisa Ini Anehnya kita Yang ngaku Islam ini Kalau Piknik Naik gunung Saja tekan Kelaut tekan Keluar pulau Juga sampai Piknik keluar kota Ditempuh Berjam-jam Lelah penat Juga sampai Neng-ning Majid Maknyuk Onera Tekan-tekan Ya tidak Sekarang Di setiap kampung Alhamdulillah Ada masjidnya Orang-orang itu Untuk Sekedar Menyalurkan Hobi Naik gunung Itu lelah Tapi Sampai Padahal di RT Nya Tidak ada gunung Dia kalau Naik gunung Harus Keluar Tempuh Perjalanan Dengan bekal Dan lain sebagainya Bekal fisik Juga Itu berjam-jam Naiknya Tekan Doer Ya omong Hanya melihat Apa yang Dilihat Setelah itu Turun Capek Itu juga Sampai Panjenengan Kalau Mau Rekreasi itu Ke pantai Ditempuh Jarak jauh Juga Tekan Atau Mau Bepergian Keluar kota Keluar bulau Itu juga Sampai Namun Hanya Melangkah Ke masjid Tanpa Ada Uzur Masjid Di RT Di kampung Paling jaraknya 50 meter 100 meter Itu kok Orang tekan-tekan Berarti kan Jauh ini Jarak masjid Dari rumah Lebih jauh Daripada Gunung Lawu Dengan Rumahnya Maka Istaftu Kulubakum Ta'alau Ilastifta Ikulubina Mari kita Tanyakan Nurani kita Masing-masing Di tempat Yang jauh Saja Sampai Di Belan-belani Bersusah Payah Di masjid Yang tinggal Melangkah Kalau hujan Ada Payung Ada Mantel Dan lain Sebagainya Tidak sakit Kok Orang tekan-tekan Apa Yang menjadi Penghalang Tanya Nurani Masing-masing